Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat TD Kreatif Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat kali ini saya akan membuat perangkap Cicak ya Sobat Kreatif Dengan menggunakan botol bekas seperti ini Oke Sobat langsung saja disini Ini akan saya buat ya untuk perangkap cicaknya Dan biasanya kita akan sangat kesal sekali ya Kalau di salah satu ruangan di rumah kita itu Suka ada kotoran cicak ya Sobat Kreatif Dan kali ini saya akan membuatkan perangkap yang sederhana Tapi untuk hasilnya sangat akurat ya Sangat akurat untuk menjebak si cicak ya Yang sangat meresahkan Dan biasanya kalau membuang kotorannya itu Suka dimana saja ya Dan tentu kita akan sangat terganggu Dengan kotoran-kotoran cicak tersebut Dan disini saya kebetulan menggunakan Botol bekas air minum mineral Yang ukuran 1 liter setengah Sobat Kreatif ya Dan disini saya akan membuatnya Dengan cara yang sangat sederhana sekali Dan tentu sangat mudah dibuat Ataupun dipraktekan di rumah Sobat Kreatif semua Dan tadi saya sudah memotongnya ya Untuk botol bekas air minumnya seperti ini Dan setelah terpotong Disini saya sudah menyiapkan tisu ya Sobat Kreatif bisa juga menggunakan kapas Kalau tidak ada tisu Dan disini saya akan masukkan lang Saja ya untuk tisunya ke dalam Bagian botol yang ada di bawah Seperti ini Diratakan ya Supaya ini tidak bergeser Setelah itu Saya akan menambahkan gula pasir ya Sobat Kreatif Ini gula pasir biasa Sobat Kreatif ya Gunanya ini nanti untuk Memancing si cicak itu Mau masuk ke dalam perangkap ini Sobat Kreatif ya Jadi kita tambahkan makanan Di dalam perangkap ini Lalu disini saya sudah menyiapkan minyak goreng ya Minyak goreng biasa Yang biasa digunakan untuk memasak Lalu setelah disiapkan Saya akan Saya lumuri ya Di bagian dinding fotonya Seperti ini Sobat Kreatif Ini gunanya nanti Supaya si cicak itu Tidak bisa keluar lagi ya Karena licin Dan tidak bisa memanjat ya Ketika sudah masuk Ke dalam perangkap ini Jadi dia tidak bisa keluar lagi ya Sobat Kreatif Dan ini yang bagian lehernya juga Saya lumuri juga ya Dengan menggunakan minyak goreng Sobat Kreatif Ya seperti ini Ini akan saya masukkan Seperti ini Sobat ya Jadi caranya seperti ini Kita tinggal masukkan saja Ini agak sedikit dipaksa ya Untuk memasukkannya Sobat Kreatif Oke ini sudah terpasang Dan kebetulan tadi Saya potong sedikit ya Supaya tidak terlalu tinggi Untuk ukuran botolnya Ataupun untuk ukuran perangkap Dan cicaknya Sobat Kreatif Ini saya sudah pangkas ya Untuk ketinggiannya Jadi seperti ini Dan ini bagian sini juga Saya akan lumuri dengan minyak goreng Sobat Kreatif Jadi supaya Ketika si cicak itu Menginjak ke dalam sini ya Ataupun masuk Otomatis dia akan terpleset ya Masuk ke dalam lubang Dari botol ini ya Sobat Kreatif Dan ini nantinya bisa Kalau sudah ada cicaknya di dalam Bisa kita lepas ya Bisa dilepas pasang Untuk bagian atas botolnya Yang tadi sudah dimasukkan Jadi ini bisa dipakai berulang-ulang ya Jadi kalau setelah Cicaknya terperangkap Bisa kita buang ya Untuk hewan cicaknya Sobat Kreatif Dan ini akan saya taruh ya Dimana posisi cicak itu suka ada Dan oke Sobat Kebetulan ini sudah Di tempat yang biasa cicak itu ada ya Dan bisa dilihat Ini kotoran cicak ya Sobat Kreatif ya Dan ini kotoran bekas cicak ya Jadi ini sangat Mengganggu sekali Dan tentu saja Sangat merusak pemandangan ya Dan ini kebetulan Posisinya ada di kamar mandi Oke saya akan pasangkan disini saja ya Sobat Kreatif Karena disini biasanya cicak itu Banyak ya Banyak berlalu lalang Disini saya menggunakan lem bakar Sobat Kreatif Untuk menaruh Perangkap cicaknya Sobat Kreatif bisa juga Menancapkan paku ya Lalu dicantilkan saja Di pakunya Jadi ini Bisa Simple banget ya Ditempatkan Dimana saja Dan ini sudah Tertempel ya Untuk perangkap cicaknya Saya akan tunggu Beberapa jam ke depan ya Supaya Ataupun Bagaimana hasilnya Oke sobat Setelah menunggu Agak lumayan panjang ya Saya kurang lebih tadi Menunggu 2 jam Untuk Mendapatkan hasilnya Bagaimana Dan ternyata Ini sangat mantap sekali ya Bisa dilihat Di dalamnya itu Sudah ada cicak ya Dan kebetulan Sudah ada 2 ekor cicak Yang sudah terperangkap Di dalam Botol ini Ataupun di dalam Perangkap Yang saya sudah buat Menggunakan botol bekas Dan ini Ada 2 cicak ya Dan ini kondisinya Masih hidup Ya seperti ini Ini mantap sekali sobat ya Ini sangat mujarab sekali Untuk mengurangi Hewan cicak yang ada Di rumah kita Sobat Kreatif Jadi ini sangat Mantap sekali Sangat berguna ya Sangat bermanfaat Walaupun dengan Menggunakan botol bekas Seperti ini Jadi kita bisa mengurangi Untuk hewan cicak Yang suka Membuat kotor ruangan Di rumah kita Sobat Kreatif Dan semoga Video kreatif kali ini Bisa bermanfaat ya Dan semoga ini Bisa ditiru oleh Sobat Kreatif semua Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Ya sobat